Halo, hai, yipi, disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin flyer trifold seperti ini Dengan temanya itu, penerimaan siswa baru Jadi disini kita akan mempromosikan sekolah Supaya orang-orang yang menerima flyer ini tertarik untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolahannya kita Disini kita akan buat dua desainnya Yang pertama, akan tampilannya seperti ini Ada informasi covernya Terus ada juga glombang 1, glombang 2, dan juga kontak as Kemudian di bagian dalamnya, kita akan tuliskan visi-visi sekolah kita Kemudian juga ada fasilitas sekolah kita tuh apa aja Dan juga ekstra kulikuler apa yang diajarkan di sekolahannya ini Tonton bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Semuanya ini menggunakan kanva free aja Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, tonton bisa masuk dulu aja ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kalian masuk aja ke bagian search-nya Disini kita akan tuliskan aja 3-fold Nah, di bagian template-nya, kalian lihat nih Disini ada yang 3-fold brochure Jadi kalian klik aja disana Nanti setelah kalian klik, kalian akan diantarkan ke halaman baru Dimana sebenarnya temen-temen bisa memilih template-template desainnya Tapi kita nggak akan pakai template Karena kita akan buat dari nol Kalian bisa klik aja create a blank brochure Setelah temen-temen masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Mengaktifkan rulers and guides-nya Temen-temen bisa klik dulu file Kemudian klik view setting Dan kita aktifkan yang show rulers and guides Kalian tarik garis pertama ke angka 3-6-4-5 Kalau seandainya temen-temen kesulitan untuk menentukan garisnya di angka yang tepat Kalian bisa perbesar dulu aja page desainnya kalian Baru nanti kalian geser perlahan-lahan Kalau sudah, temen-temen tarik satu garis lagi ke 7-3-3-3 Oke deh temen-temen, disini aku udah memasukkan kedua bagian guides-nya kita Supaya nanti kita gampang nih mengatur tata letak dari desainnya kita Kalau misalkan sudah, kalian klik lagi file Kemudian klik view setting Dan kalian klik yang log guides Supaya nanti gak kegeser-geser nih Bagian rulers and guides-nya tadi Untuk bagian latar belakang desainnya kita Kalian bisa cari aja frame Comic Design Background Kita klik grafik Kemudian disini kita ambil yang free Kita klik kanan Kita set image as background Disini kita akan desain dulu dari sebelah kanan Kemudian kita beralih ke tengah Dan ke sebelah kiri Kita mulai dulu dari bagian covernya ya temen-temen Untuk bagian covernya Kita akan mulai dengan memasukkan foto anak SMA-nya Temen-temen bisa masukkan dulu nih foto-foto murid sekolahnya kalian Entah itu SMP, SD, maupun SMA Karena disini aku gak punya fotonya Jadi aku ambil aja dari Google Dan kebetulan aku ketemu foto Dilan Milea Dan kita udah hapus bagian backgroundnya Setelah itu kalau kalian lihat disini Fotonya ini ada perpotongan Jadi kita akan tutupi dulu area perpotongan tersebut Cara menutupnya Kalian bisa klik dulu satu kali pada bagian elemen Disini kita masukkan aja shape kotak Untuk shape-nya kita ganti terlebih dahulu warnanya Untuk warna pertama Kita tambahkan dengan kode hex 3, 8, 3, 2, 7, D Kemudian kita perkecil dulu sedikit Kita timpakan ke area perpotongannya Kita timpakan aja seperti ini Ketika nanti teman-teman mendesain Pastikan jangan lupa kalian kasih spasi Di sebelah kanan dan kiri desainnya kalian Di kotak ini kita akan tuliskan Penerimaan siswa baru Kita copy paste aja shape-nya Kita taruh di bagian bawahnya Kemudian kita rotate sedikit Setelah itu kalian copy paste satu kali lagi Kalian timpakan seperti ini Kita rotate ya teman-teman Kita sambungkan dari ujung sini Ke ujung bagian bawah Kita atur dulu tata letaknya Jadi dari ujung ini Menyambung ke bagian ujung sebelah kanan Kita sambungkan dulu Oke kemudian kita ganti dulu Warna kotak yang satu ini Dengan kode hex 2, 0, 1, 6, 5, 4 Kemudian klik position Klik backward sebanyak 2 kali Jadi kita buat ilusi Seolah-olah ini ada shadow-nya Di bagian belakang teman-teman Baru deh kalian klik dulu text Kita masukkan heading Dan kita tuliskan penerimaan Yang pertama aku masukin dulu Fontnya itu dengan warna putih Kita tuliskan aja penerimaan ya teman-teman Kita masukkan ke dalam shape yang pertama Copy paste Taruh di bagian bawah Atau dulu rotasinya Kemudian kita tuliskan Siswa Baru Setelah itu di bagian bawahnya Kita masukkan subheading Kita tuliskan Tahun ajaran kapan nih Tahun Ajaran 2024 Sampai 2025 Sampai 2025 Disini aku ganti dulu font poppinsnya itu Dengan yang ball Kemudian kita ganti dulu warnanya Dengan warna biru Terus kita taruh deh Di bagian bawah shape-nya Kita atur dulu rotasinya Kemudian di bagian bawahnya Aku mau masukin shape Terus aku tuliskan Daftar sekarang Tonton bisa masuk lagi ke bagian elemen Di shape ini kita pilih yang gambar kotak Tapi ujungnya itu agak membulat Kita perkecil dulu sedikit Kemudian kita ganti dengan warna putih Kita taruh di bagian bawah Kita taruh dulu posisinya Kita atur dulu ya Kemudian kita copy paste text-nya Kita tulis Daftar sekarang Kemudian kita masukkan deh Ke dalam shape-nya Untuk tulisan daftar sekarangnya Aku mau ganti dengan warna merah nih teman-teman Warna merahnya bisa kalian pakai dengan kode hex CF392C Baru deh setelah itu Kita masukin elemen-elemen penghias di daerah covernya kita Yang pertama aku mau cari freehand buildable Kita klik grafik Teman-teman bisa ambil yang ini Yang tersedia di Canva Free Kita ubah dulu warnanya dengan warna merah Kita perkecil sedikit Kita taruh di bagian sini Di dekat kepalanya Kemudian klik position Klik backward Jadi letak dari elemennya berada di belakang foto Kemudian yang kedua kita cari Wall Playful Resolve Masih di bagian elemen Kalian bisa ambil aja yang free Di sini ada beberapa opsi-opsi yang free teman-teman Kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Aku mau ambil yang ini Kita perkecil dulu sedikit Kemudian kita taruh di sininya Kita atur tata letaknya Klik position Klik backward lagi Copy paste lagi Kemudian kita atur posisinya Kita taruh di sini Kemudian klik lagi backward Baru yang terakhir Aku mau kasih elemen Yang namanya Bold Fun Sparkle Kalian bisa pilih deh yang ini Ini tersedia di Canva Free teman-teman Kalian juga bisa klik titik 3 Kemudian kalian klik aja View Collection Kalau misalkan teman-teman pengen langsung cari Menggunakan kode setnya Kalian bisa pause dulu aja video ini Kemudian kalian tulisin aja kode setnya ini Sama persis di pencarian keyword elemennya kalian Kita perkecil Kemudian kita taruh aja deh Di sebelah sini Kita atur aja pilihannya yang mau yang mana Kemudian kita atur besar kecil dari elemennya Dan juga variasi dari elemennya Ini kita perkecil Kita taruh di sini Oke deh teman-teman Untuk bagian covernya Menurut aku sampai di sini Sudah cukup Sudah rapi Dan juga sudah sangat menarik Selanjutnya kita beralih ke bagian tengahnya Di bagian tengahnya Kita akan tuliskan gelombang 1 Tanggal berapa pendaftarannya Gelombang 2 Pendaftarannya ini tanggal berapa Kemudian kita tuliskan Siara pendaftarannya itu ada apa aja Teman-teman bisa klik dulu teks Kemudian kita masukkan dulu heading Di sini kita tuliskan gelombang 1 Kita ganti dulu warna colornya itu Dengan warna putih Tapi di sini kalau tonton lihat Teksnya itu agak menyatu ya Dengan latang belakang desainnya kita Kalian bisa klik dulu efek Kemudian kita masukin efek outline Untuk outline-nya Tonton bisa atur aja thicknessnya Sesuai dengan keinginannya kalian Kira-kira di sini aku akan ambil Di 125 ya teman-teman Kemudian ganti dulu warna colornya Dengan warna merah Supaya mengindikasikan teks ini Materi yang bagian tengah ini Sangat penting Kita taruh dulu di bagian atas Gelombang 1 Terus kita cari di bagian elemen Geometry Shape Kita klik graphic Teman-teman bisa ambil aja yang free ya Nah ini ada beberapa yang tersedia di canva free Aku mau ambil yang ini Tapi kita ubah dulu warnanya teman-teman Warna yang kedua itu kita ubah jadi warna putih Kemudian untuk outline-nya itu kita ubah jadi warna merah Copy paste menjadi dua bagian Kemudian kita ganti gelombang 2 Setelah itu baru deh kita tuliskan Tanggal berapa nih 10 sampai 15 Kita perkesan dulu 10 sampai 15 Copy paste Januari 2024 Kita perkecil lagi Terus taruh deh di bagian bawahnya Select kedua bagian Baik tanggal dan juga bulannya Kemudian klik duplicate Terus taruh deh di bagian kotak yang gelombang 2 Misalkan 16 sampai 30 Januari 2024 Kemudian di bagian bawahnya kita akan tuliskan syarat pendaftarannya apa saja Teman-teman bisa klik dulu teks Kemudian kita klik lagi heading Di sini untuk teks color-nya kita akan pakai warna biru ya teman-teman Kita ganti dulu dengan tulisan syarat pendaftaran Kalau teman-teman lihat di bagian teks syarat pendaftarannya ini Huruf A-nya dan R-nya ini kepotong ya teman-teman Nabrak sama si guides yang udah kita masukin tadi Tandanya kalau nanti kalian cetak hasil brosurnya kalian ini Bagian A dan R-nya itu akan kepotong Jadi untuk mencegah hal tersebut Supaya dia nggak terpotong Kalian enter aja Dan buat dia jadi dua baris kalimat Kemudian kita atur line spacing-nya Kita taruh atasan sedikit Kemudian kalian tulis deh dengan subheading Apa aja syarat-syaratnya Kalian bisa select dulu semua bagian elemen-elemen dan teks yang udah kalian masukkan Kemudian kalian pastikan lagi Semua bagian desainnya itu berada di tengah desainnya kalian Selanjutnya kita akan buat desain yang paling pinggir Yang sebelah kirinya nih Ini akan jadi bagian cover belakangnya Jadi di bagian cover belakang Biasanya itu berisikan kontak-kontak person Contohnya seperti Facebook, Instagram, nomor telepon, dan lain sebagainya Tentu bisa copy paste aja bagian teks Kemudian kita taruh dulu di sebelah atasnya Wujudkan cita-citamu Bersama nama sekolah kalian Misalkan SMA N 0123 Bandung Kita kasih dulu rata kiri Kita buat dia jadi lebih rapi Kita perkecil sedikit Kita taruh sini Kemudian disini aku mau kasih teksnya itu warna putih Tapi karena masih kurang kelihatan teman-teman Kita kasih efek aja yang lift Supaya teksnya itu agak lebih kelihatan Intensitasnya itu di 70 Kemudian di bagian atasnya Aku mau kasih topi toga Kalian bisa masuk aja ke elemen Kemudian kita cari aja graduation Kita klik grafik Kemudian kalian ambil aja yang versi free Nah ini ada nih versi free teman-teman Kita perkecil Kemudian kita taruh deh di bagian atas Kemudian di bagian bawahnya Kita akan masukkan shape kotak Kita klik lagi satu kali pada bagian elemen Kita klik aja shape kotak yang ujungnya itu lancip Kita taruh di bagian bawahnya Kalian tarik aja seperti ini Kemudian kita ubah dulu warnanya Dari warna pink jadi warna biru Baru kalian klik copy paste teksnya Terus kalian tuliskan Contact Us Kita atur lagi ya tata letaknya Kemudian disini aku mau masukkan Yang pertama itu Instagram Kita cari dulu aja bagian logonya Aku mau pakai yang ini Kita perkecil dulu Kita ambil dan taruh di sebelah kiri Kita ubah dulu jadi warna putih Kemudian kita klik teks dan kita masukkan dulu nih apa nama Instagramnya Kemudian disini kita ganti juga teksnya dengan warna putih Kemudian kita cari lagi yang lain Kalau teman-teman lihat di bagian bawah kontak Asia ini masih kesannya kosong banget Sedangkan informasi kontak Asia mau aku masukkan cuma ada tiga teman-teman Caranya gimana nih untuk menutupi kekosongan tersebut Kita bisa masukin lagi aja foto murid-muridnya kita Atau foto guru-guru kita bersama murid-murid Kita taruh deh di sebelah bawahnya Kalian bisa atur lagi aja tata letak dari fotonya Oke deh teman-teman Untuk bagian luar dari brosurnya kita sudah selesai Karena kita mau cetak brosurnya itu bolak-balik Supaya nanti bisa dilipat menjadi tiga Kita akan buat juga versi dalamnya Kita klik dulu lagi add page Kemudian kita copy paste lagi aja nih bagian backgroundnya Baru kita mulai lagi ke page yang kedua Dari sebelah kanan Di sebelah kanan kita akan tuliskan dulu teks Kemudian kita klik lagi heading Kita tuliskan aja extra curricular Extra curricular Kita ubah dulu teksnya dengan warna biru Kita perkecil sedikit Kemudian kita masukkan ke sebelah kanan Nah disini teman-teman bisa memasukkan aja informasi extra curricular Apa yang diajarkan di sekolah Misalkan ada taekwondo Ada ekskul musik Ekskul nari Bahasa asing Teman-teman bisa masukin aja penjelasannya Disini kita akan masukkan 4 kategori extra curricular Yang paling utama dan paling banyak diminati Kita klik lagi bagian elemen Disini kita akan ambil lagi shape yang ujungnya itu agak bulat Tapi tetap kotak ya teman-teman Kita ubah dulu warna shape-nya jadi warna putih Kita perkecil Kita taruh deh Disini Kita atur tete letaknya Copy paste Kita taruh di sebelah kanannya Jangan lupa teman-teman Kalian atur spacingnya di sebelah kanan dan kirinya Selanjutnya kita akan masukkan foto Beserta keterangan ekstra curricularnya Yang pertama nih Kita mau masukin ekstra curricular apa Contohnya kita masukin tentang gitar Play gitar Kita klik aja foto Kemudian kita masukin aja fotonya Kita perkecil Kita taruh ke dalam shape-nya Kemudian kita masukin keterangan dengan subheading Musik Teman-teman bisa atur lagi posisinya ya Supaya lebih rapi Terus kalian copy paste aja Terus masukin deh ke masing-masing kotaknya Disini kalian bisa ganti aja informasinya itu Sesuai dengan ekstra curricular yang diajarkan di sekolahnya kalian Di bagian bawahnya ini Kalian bisa tuliskan keterangan Sedikit aja nih Apa yang ingin kalian ajarkan melalui ekstra curricularnya kalian Kenapa sih banyak esak curricular yang diajarkan disini Contohnya Kalian nih mengajarkan tentang desain grafis Kenapa kalian ngambilnya temanya desain grafis Anggaplah disini aku sudah menuliskan keterangannya ya teman-teman Karena disini aku gak ada keterangannya Jadi aku masukin aja kata-kata dami dari Lorem Ipsum Selanjutnya di bagian bawahnya ini Aku mau masukin foto lagi murid-muridnya kita di sekolahan Teman-teman bisa masukin lagi aja foto-foto murid dengan transparan background Oke deh teman-teman Untuk desain pertama dari page kedua ini sudah selesai Selanjutnya kita akan beralih ke bagian tengahnya Di bagian tengahnya aku akan tuliskan fasilitas sekolah kita ini Ada apa aja sih yang berbeda dari sekolah lain Untuk bagian atasnya bagian judulnya Supaya lebih bervariasi Kita akan beralih dulu ke page pertama Disini kita akan buat seperti ini teman-teman Jadi kalian bisa copy paste aja dulu Shape dan text yang ada di cover page pertama ini Terus kalian kopasin ke page kedua Dan kalian taruh ke bagian tengah sini Kita atur dulu tata letaknya Kita rotate dulu seperti ini Kemudian kita ganti aja Fasilitas sekolah Setelah teman-teman memasukkan judul seperti ini Fasilitas sekolah dengan background text seperti ini Kalian bisa masukin foto-foto yang berkaitan dengan sekolahannya kalian Contohnya seperti ruangan kelas Kantin, ruangan musik, laboratorium, dan lain sebagainya Cuma dari tadi kita masukin foto kan dalam bentuk kotak ya teman-teman Jadi sekarang kita akan ubah variasinya itu dengan frame Kalian masuk dulu ke elemen Disini kita klik dulu satu kali lagi pada bagian elemennya Sampai kalian melihat tampilan seperti ini Kalian scroll dulu ke bagian bawah Sampai kalian lihat yang namanya frames Disini kita akan ambil frames yang bulat Kemudian kita perkecil dulu Kita taruh dulu ke sebelah kiri Kemudian copy paste ke sebelah kanannya Kemudian masing-masing frame ini kita kasih stroke teman-teman Kita pilih stroke-nya yang bulat aja seperti biasa Kemudian border color-nya kita ubah jadi warna merah Frame kedua juga sama Kita ganti dulu Kita kasih border style Dan kita ubah warnanya jadi warna merah Kemudian kita masukkan shape kotak lagi Untuk kasih keterangannya Kita masukkan shape-nya di bagian atas ini Copy paste Kita taruh lagi Seperti ini Dan kita ubah warnanya dengan warna merah Sesuai dengan warna dari border frame-nya Kalau misalkan border frame-nya kalian bukan pakai warna merah Kalian bisa atur aja Sesuai dengan warna border frame yang kalian pilih Kemudian kita copy paste dulu Text dari sebelah kanan Kita masukkan ke dalam shape-nya Terus kita ganti deh penjelasannya Disini kita ubah dulu font color-nya dengan warna putih Supaya kelihatan ya teman-teman Contohnya lab komputer Untuk bagian keterangannya sudah kita masukkan Selanjutnya teman-teman cukup masukin aja dulu Foto-foto sekolahnya kalian ke dalam Canva Kalian bisa menggunakan fitur upload Cuma karena disini aku nggak punya fitur uploadnya Nggak ada foto-fotonya nih Jadi aku ambil aja dari Canva Oke deh teman-teman Untuk bagian foto-fotonya Sudah aku drag and drop ke masing-masing frame Ini tandanya Bagian desain kedua kita Dari page kedua kita ini sudah selesai Kita masuk ke pembahasan Desain yang paling terakhir Dari page keduanya kita Yaitu mengenai keterangan Apa visi-misi sekolahannya kita Teman-teman bisa masukin dulu text Kemudian kita klik aja yang heading Disini pindahkan dulu textnya ke sebelah kanan Kita tuliskan our school Atau kalian juga bisa ganti aja Dengan nama sekolahannya kalian Disini kita kasih alignmentnya itu rata kanan Kita perbesar Kita taruh di sebelah kanan Atur dulu line spacingnya Kita perkecil dulu ya line spacingnya Kemudian untuk textnya Aku mau ganti dengan warna putih Dan kita kasih efek yang lift lagi Kita atur lagi intensitasnya Kira-kira di 74 sampai 75 Kemudian kita masukkan deh Visi-misi nya Untuk visi-misi nya Aku akan copy paste aja Shape kotak dari sebelah kanan Kita duplicate dulu Kemudian kita pindahkan deh Kesebelah kiri Kotak pertama untuk visi Kemudian kita copy paste Taruh di bagian bawahnya Kotak kedua untuk misi nya Kemudian kita masukin deh Keterangannya Visi Kita ganti fontnya dengan warna merah Kita taruh disini Taruh lagi di bagian bawahnya Misi Anggaplah disini visi-misi nya Sudah kita masukkan ya teman-teman Untuk bagian visi Biasanya akan bertuliskan Sebagai paragraf Tapi untuk misi nya Akan bentuknya itu Dalam bentuk list-list Kalian bisa masukin aja list Dari bagian text Kemudian Sudah deh Selesai desainnya kita Gimana teman-teman Simple banget kan Kalian juga bisa copy paste Bagian-bagian elemen Yang ada di bagian covernya ini Contoh-contohnya nih Bintang-bintangnya Mau kita copy paste Kita taruh disini Atau kalian copy paste lagi Terus kalian taruh disini Itu juga bisa ya teman-teman Kalian bisa hias aja Sesuai dengan keinginannya kalian Cuma saran dari aku Kalian tidak usah lagi Untuk menambahkan elemen Yang terlalu banyak Karena disini Konten dari desainnya kita Itu udah full juga Teman-teman Yuk teman-teman Bikin juga versinya kalian Jangan cuma ditonton doang Simple banget kan Apalagi ini pake Canva Free aja nih Yuk teman-teman Bikin versinya kalian Kemudian Tag aku di Instagram Sorry Dengan hashtag GoCanVashion Dan mention aku juga Di Atkanioni C-A-N-I-O-N G-nya 2 Thank you semuanya Yang sudah nonton tutorial hari ini Kalau kalian sudah selesai Mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Format downloadnya itu Ada 2 Yang pertama Kalian save sebagai PNG Tapi size-nya itu Kalian naikkan Supaya nanti ketika di print Hasilnya gak pecah Kemudian yang kedua Kalian bisa save juga Sebagai PDF print Lebih baik lagi Kalau color profilnya itu Yang CMYK Segini aja tutorial dariku Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Ngelain notifikasinya Supaya tonton Dapet informasi Kalau aku ada upload video Baru lagi nih Jangan lupa juga Share ke teman Ataupun keluarga kalian Yang lagi belajar Canva Supaya kita bisa Sama-sama belajar Thank you Dan kalau kalian ada Request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Sampai jumpa Di video tutorial selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.